Ngeri, 4 hari 62 meninggal Sementara itu berdasarkan data yang diperoleh dari ahli epidemiologi, data mingguan tentang kondisi kesehatan masyarakat masa pandemi COVID-19 Kalteng dari 5 sampai 11 Juli. Grafik menunjukkan kecenderungan kasus baru minggu ke-71 pertumbuhannya sebanyak 1.579 kasus, dengan rata-rata harian 226 kasus per hari. Kasus baru minggu ini merupakan yang tertinggi dari seluruh pertumbuhan kasus mingguan selama pandemi. Ahli epidemiologi Indonesia di Kalteng Rini Fortina menyampaikan, untuk menurunkan laju pertumbuhan kasus positif maupun angka kematian, maka harus lebih kuat testing, tracing, dan treatment. Sekarang mulai terlihat di Palangkaraya, Kota Waringin Barat, dan Lamandau. Masyarakat diminta lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan tetap di rumah sampai kondisi kesehatan masyarakat membaik. Setiap unsur pengendali, aparat, pemerintah, kesehatan berkoordinasi dan bekerja sama dengan lebih kuat dari sebelumnya, agar kondisi kesehatan masyarakat dapat menjadi terkendali dengan cepat. Liw Untuk Tabinan TV Ata하면 Amin Cementara Kono Kono Sari Kono Kono Kono